Belajar Belajar menjadi orang yang ikhlas Kalau tidak belajar menjadi orang yang ikhlas Tidak akan bisa kamu nanti menjadi orang yang ikhlas Kalau sudah terbiasa tidak Sampai tua bangkutan Gak akan pernah mengenal namanya ikh Semuanya minta dibayar Duduk dibayar Berdiri dibayar Melangkahkan kaki dibayar Itulah orang-orang munafik dalam hidupnya Maka panca jiwa tentang sebuah keikhlasan ini Sangat penting kamu pelajari Dan sama-sama kita amalkan Bahru Ikhlas kamu duduk disitu Ikhlas Capek Capek Pegel Pegel Maka kalau tidak ikhlas Cuma dapat capek Dan pegel Dua ruginya Mungkin banyak Ilmu gak dapat Pegel gak Pegel dapatnya Nih Dapat jadwal kanismahan Beri Peramean Peramean Duduk aja Apa yang dikerjakan Ngambilin daun Ada kakak kelasnya Baru kerja Ini belajar Tidak ikhlas Dari mulai sekolah Siapa tahu Siapa tahu nak Sampah yang kamu ambil Kamu pungut Dan kamu masukkan ke dalam Tempatnya Ternyata Ternyata disitu Allah bersihkan Satu dosa Yang ada dalam dirimu Gak ada yang tahu Allah mencatat Berarti kalau kamu buang Sampah pun Sembarangan Walaupun secuil Allah balas Ini yang berisi Kelas berapa Kalau kamu pengurus Kamu Bukan duduk disitu Tapi kamu melihat Ke belakang Dan masang Kepalanya itu Ke belakang Kupingnya ada Di belakang Matamu ada Di belakang Ingatkan mereka Bukan cuma Duduk disitu Dan jadi pemandangan Dan jadi pager Ya Kenapa Kenapa Panggil kecoahnya Suruh maju ke depan Kecoah Kecoah aja Takut Siapa yang Kenapa Pak Ruk Kamu takut kecoah Takut kecoah Gigit Sudah Biarkan Biarkan Kecoah juga Mahluk Allah Sudah Biarkan Usir aja Eh om kecoah Jangan disini Ini lagi hutbatul aras Sudah Perhatikan Apa tadi Pancajiwa pondok Yang pertama Apa Keikhlasan Al ikhlasu Rohul ibadah Yang kedua Nah Yang kelas satu Apa yang kedua Pancajiwa yang kedua Apa Al basato Apa al basato Kesederhanaan Apa yang dimaksud Dengan kesederhanaan Sederhana itu Gak punya apa-apa Ustadz Itu Memelarat Sederhana itu Apa adanya Itu Orang gak kreatif Jadi ketika Kita Salah Mendefinisikan Tentang sebuah Kesederhanaan Maka kita Akan Salah Menempatkan Diri kita Berada Dimana Kesederhanaan Yang dimaksud Dalam Pancajiwa ini Adalah Berdasarkan Keperluan Berdasarkan Kemampuan Bukan Berdasarkan Kebutuhan Dan Keinginan Bukan Berdasarkan Kemampuan Itu Sederhananya Kesederhanaan Yang dimaksud Dalam Pancajiwa Pondok Jadi Kesederhanaan Berdasarkan Apa Sesuai Dengan Kemampuan Sesuai Dengan Keperluan Kita Bukan Berdasarkan Keinginan Atau Kemauan Kalau Berdasarkan Keinginan Atau Kemauan Tidak ada Ujungnya Manusia Apa Apa Aja Mau Apalagi Melihat Sesuatu Yang Baru Melihat Sesuatu Yang Berbeda Dan Ingin Terlihat Beda Maka Akan Salah Menempatkan Sebuah Atau Makna Dari Kesederhana Berdasarkan Kemampuan Berdasarkan Keperluan Kebutuhan Kamu Butuh Apa Saya Butuh Sarana Untuk Belajar Man Barang Siapa Yang Butuh Tentang Sesuatu Minta Sama Allah Minta Sama Allah Allah Kasih Rizkinya Berdiri Kelas Kelasnya Kursinya Hancur Beli Yang Baru Ustaz Kami Tidak Butuh Yang Baru Tapi Ada Tempat Duduknya Oke Itu Sederhana Bukan Bukan Berarti Mewah Tapi Sesuai Dengan Keperluan Karena Kemewahan Itu Menjadi Nilai Yang Relatif Ketika Kamu Melihat Dari Sudut Kesederhana Saya Kasih Contoh Nih Kamu Berapa Tahun Di pondok Lima Tahun Waktu Kamu Kelas Satu Ada Kipas Angin Enggak Di Kamar Tidak Ada Nggak Ada Sekarang Ada Ada Ngomong Tentang Kesederhanaan Sekarang Tiap Kamar Pakai Kipas Angin Dulu Kita Belum Sanggup Beli Kipas Angin Seluruh Asrama Sekarang Kita Sanggup Untuk Membelinya Dan Menyiapkan Seluruh Kamar Dengan Kipas Angin Apakah Itu Sebuah Kemewahan Bukan Ini Kesederhanaan Karena Ini Dibutuhkan Dan Ini Perlu Supaya Santrinya Lebih Nyaman Paham Mengerti Suatu Saat Nanti Semua Kamarnya Punya AC Tolong Diprint Tulisan AC Tempel Di Kamar Dipasang AC Asa Ada Ngomong Kesederhanaan Kamarnya Pakai AC Loh Kalau Allah Memberikan Risky Kepanda Pondok Ini Buahnya Kuat Finansialnya Kuat Kita Belikan Kita Pasang AC Semua Kenapa Karena Memampu Yang Menjadi Tidak Sederhana Walaupun Itu Ustaz Saya Maunya Ada AC Pokoknya Ada AC Kalau Tidur Saya Mengampu Tidur Melek Aja Memaksakan Diri Akhirnya Bangkrut Listrik Nggak Kebayar Beras Nggak Kebeli Akhirnya Apa Tidak Bisa Tidak Bisa Banyak Berbuat Karena Memaknai Kesederhanannya Menjadi Salah Jadi Kesederhanan Itu Bukan Berdasarkan Keinginan Tapi Berdasarkan Kemampuan Kalau Kamu Mampunya Beli Peci Biasa Beli Peci Biasa Sombong Beli Peci Karena Mampu Dan Itu Bukan Sebuah Kemewahan Karena Dia Mampu Ya Jis Jis Pindah Sini Jis Pindah Sini 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 Enggak di Kelas Enggak di Pertemuan Ngomong Merti ya Anak Kelas Enam Sekarang Pakai Jas Yang Baru Keren Apa Sederhana Jasnya Mewah Begitu Enggak usah Pakai Jas Kaos Oblong Aja Si Merek 55 Cukup Kalau Perlu Kaos Lampu Petromat Itu Bukan Memaknai Kesederhanan Seperti Itu Karena Kalian Mampu Kan Pakai Gitu Paham Maka Ketika kita Memaknai Kesederhanannya Benar Maka Kita Ada Pada Posisi Seperti Itu Wah San Mujib Memaknai Kesederhanaan Mobilnya Portuner Sederhana Dari Hongkong Eh Saya Saya Kasih Tahu Strateginya Mimpin Pondok Perhatikan Anak Kas Ketika Ayah Anda Meninggal Dunia Ustadz Tidak Tahu Harus Berbuat Seperti Apa Bagaimana Melanjutkan Pembangunan Di Pondok Ini Mengembangkan Pondok Melihat Kas Tidak Ada Sementara Kita Pengen Punya Masjid Yang Lebih Besar Dapat Dapatlah Bantuan Dari Saudi Arabia Waktu Itu Saya Ingat Jumlahnya 214 Juta Kami Harus Membangun Masjid Ukuran 15x15 Tempat Wudhu Dan Rumah Imam Sementara Kalau Kita Hitung Anggaranya Sampai Kepada Angka 1 Milyar Rupiah Sementara Bantuannya Hanya 214 Juta Rupiah Kebangun Masjid Begitu Mau Pasang Atap Genteng Lakak Pici Sek Laka Pici Sek Waktu itu Bendaharanya Pak Iik Kalau Saya Lupa Ada Ada Uang Berapa Hingga Ada Buat Bayar Beras Sama Listrik Genteng Bagaimana Ya Enggak Ada Waduh Ustaz Enggak Ada Pengalaman Mutang Enggak Ada Mana Caranya Udah Mutang Mutang Kematerials Pak Saya Perlu Genteng Boleh Genteng Apa Gelasur Berapa 10.000 10.000 Boleh Jadi Pesantren Asada Tapi Mutang Ya Pak Waduh Waduh Lagi Enggak Bisa Kita Ngutama Keluar Dari Toko Material Dengan Perasaan Malu Tertunduk Haru Enggak Dipercaya Berangkat Lagi Ketoko Material Yang Sama Enggak Dipercaya Sea Tepuk Futa Tepuk Tepuk Yen Tepuk 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 Terima kasih.